Sementara itu kuasa hukum Jessica Oto Hasibuan juga menjelaskan mengenai keluarga Myrna yang menyetujui petugas untuk melakukan otopsi hanya karena supaya ada kasus kriminal terkait kematian Myrna Salihin. Berikut keterangan Oto Hasibuan selengkapnya dalam persidangan. Kalau begitu kami bacakan saja. Silahkan. Kami kutip transkrip keterangan sadara Dermon Salihin sebagai berikut. Saksi DS, kami singkat Dermon Salihin dengan DS, menerangkan di sini atas pertemanan jaksa. Begini ceritanya, jadi itu malam saya sudah enggak ada pikiran apa. Saya panik, saya pikir waduh ini kalau diusut jadi panjang urusannya. Apa bagaimana, saya berdiskusi sama istri saya. Saya bilang, bagaimana ini tut, namanya kan ketut. Ya terserah lu deh, anak-anak lu. Kalau emang udah mau lu urus, gue sih enggak yakin. Ini anak ini matinya sangat enggak wajar. Ini aneh. Mulutnya lu lihat itu hitam. Saya pikir, ya juga ya. Kalau lu enggak mau, ya udahlah. Kubur aja anak kita. Begitu datanglah si Pak Krisna Murti ini dan tim. Eh Pak Edi, saya dengar kamu ini ada urusan apa ini. Anak meninggal enggak wajar. Segala macam. Di Oliver minum kopi kok mati. Katanya, wajar enggak menurut lu. Enggak dong bang, saya bilang. Jadi bagaimana, ya mesti ada ini, otopsi. Kalau enggak ada otopsi, no crime. Terserah lu. Dia bilang, kalau enggak ada otopsi, ya sudah. Lu kubur aja besok, selesai. Udah, lu jangan cari gue untuk cari perkara siapa yang bunuh, segala macam. Wah, ya juga ya. Saya pikir. Nah kemudian itu Pak, eh jaksa yang mulia. Saya minta, ya sudah deh, saya diskusi sama keluarga. Pak Krisna juga waktu itu dengar. Ya sudah, diambil saja. Cari kebenaran toh, bagaimana. Begitu, ya sudah oke, setuju, setuju. Di bawah itu malam sampai jam 3 pagi, saya ikut-ikutan. Jaksa bertanya. Jadi otopsi dilakukan pada waktu itu setelah dari Abdi Waluyo. Saksi DS. Tidak besokannya. Jaksa bertanya lagi. Besoknya, saksi DS, hei, jaksa bertanya, menyatakan, oh, saksi DS, hei, jaksa, apanya yang dianukan, apa yang diambil saksi itu? Apa yang diambil dari organ tubuh? Saksi DS, hari kedua ya, jaksa, apa yang diambil dari otopsi dari tubuhnya? Saksi DS, ya saya mana tahu orang di dalam. Jadi begini, saya cuma lihat, waktu saya buka peti, saya lihat, saya cium. Saya bilang, saya minta izin nih, Pak Polisi, saya mau cium anak saya. Lalu dibuka, saya lihat, baguslah badannya. Begitu, waduh, diacak-acak nih. Saya pikir, ya sudahlah, mau diapain lagi, sudah meninggal ini. Akhirnya, insya Allah, saya pikir demi kelancaran pemeriksaan, ya sudah saya relakan. Terus saya minta izin keluar dulu sebentar ya, kemudian saya masuk lagi, waktu dijahit segala macam itu. Sudah diambil lambungnya, terus dikasih lihat saya. Saya mau tahu dong, berapa banyak diambil. Ternyata enggak begitu, lumayanlah, ada liver, paru-paru, macam-macamlah. Saya enggak mengerti itu, namanya juga dokter. Terus saya bilang dong, dok berantakan juga dong ini, ya bagaimana namanya otopsi. Namanya juga di belah-belah ini, ya sudah, tolong dijahit saja yang bagus. Saya minta tolong, jadi dirapikan lagi, dipasang lagi, kemudian dibawa kembali ke rumah duka. Jaksa bertanya, terima kasih ya, artinya otopsi itu memang diadakan atas persetujuan saudara ya. Saksi DS mengatakan, menjawab, iya, keluarga. Inilah yang membuktikan bahwa memang tidak ada keberatan dari keluarga tentang adanya otopsi tersebut. Menjatuhkan pidana terhadap perdakwa Jessica Kumala, alias Jessica Kumala Wongso, alias Jess. Dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda. Anda menghargai saya. Terima kasih telah menonton!